Inilah rumah kemasan yang berada di kawasan Brikjan Hasan Bastri, tepatnya di Komplek Meranti. Progres bangunan ini terus digenjot seperti bagian pelafon dan juga lantai dua. Nantinya rumah kemasan itu akan diisi sejumlah alat untuk memudahkan dan juga membantu pelaku usaha kecil menengah atau UKM mengemas produk mereka agar lebih menarik. Rencananya pengerjaan fisik bangunan rumah kemasan ini akan selesai pada Agustus mendatang dan langsung diresepikan oleh wali kota Banjarbasin, Ibn Sina. Ada beberapa kendala terkait pembangunan rumah kemasan tersebut seperti peralatan atau perlengkapan yang nantinya akan diisi harus produk dalam negeri. Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, saat ini disperindak sendiri masih melakukan koordinasi dengan pihak penyedia barang agar bisa melengkapi isi dari rumah kemasan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan fisiknya, mudah-mudahan target kita di bulan Agustus itu sudah dilakukan peresmian oleh wali kota Banjarbasin. Mudah-mudahan keberadaan lemah kemasan ini bisa membantu masyarakat kota Banjarbasin di dunia parangkaan kita dengan pemerintah kota Banjarbasin dalam langkah membuat kemasan dan label kemasan yang baik. Selama ini Pak, kalau buat ikan ini, gimana Pak kalau sudah sebut kemasan? Sementara ini kita memberikan pelatihan kepada mereka. Namun karena peralatannya terbatas, kita akan juga menggunakan kemasan-kemasan pabrikan seperti yang ada di pasaran itu. Paling tidak kita untuk desain label kemasannya kita ajarkan bagaimana cara membuat label kemasan yang bagus yang membuat 8 item yang harus ada. Berarti dengan misalnya kalau sudah kemasannya merek itu lebih menjualnya? Paling tidak akan menarik lah. Pada pandangan pertama orang melihat produk tersebut kan pasti melihat kemasannya. Kalau untuk rumah kemasan itu nanti Pak diisi untuk alat-alatnya seperti apa sih Pak? Mudah-mudahan tahun ini kita sudah melakukan pengisian. Sekarang lagi proses untuk mencari produk dalam negeri ya. Karena memang ada arahan dari pusat memprioritaskan produk dalam negeri dan memang untuk alat-alat kemasan ini cukup susah mencarinya yang diperlukan dalam negeri. Jadi kita nanti akan berkoordinasi dengan produk dalam negeri. Khususnya unit P3DN bagaimana menyiasat ini. Walaupun memang ada celah, ada kemungkinan kita masih bisa membeli produk yang mungkin impor ini atau mungkin ber-TKDN kurang dari 40 persen tapi dengan izin dari P3DN. Keberadaan rumah kemasan itu diharapkan bisa meningkatkan kembali penjualan produk pelaku MKM khususnya di kota Banjarmasin karena menariknya kemasan menjadi salah satu alasan pembeli untuk membeli produk mereka.